Intro Para tentara Senya terus melancarkan misi untuk segera mengosongkan Mariupol, salah satunya wilayah perkotaan di Ukraina yang menjadi sasaran perang. Dalam video terbaru yang diunggah di telegram bersumber dari Kadirov, Jumat 8 April 2022, sejumlah tentara Senya berjalan mengitari sebagian wilayah Mariupol dilengkapi dengan senjata. Mereka mencoba mencari para neonazi, kelompok dengan ideologi memiliki akar yang tertanam dalam unit-unit tempur yang didanai dan diperlengkapi oleh parat. Pasukan neonazi ini turut membantu Ukraina dalam peperangan melawan Rusia. Dilansir dari laman AS.com, banyak pahlawan Ukraina modern berkolaborasi dengan nazi melawan Uni Soviet. Para prajurit Senya pun tak tinggal diam dan melakukan pengisiran. Masuki pula rumah dan bangunan yang hancur akibat perang. Bahkan, memberikan serangan senjata di dalam sebuah rumah yang didunggah dimasuki neonazi. Tembakan-tembakan ini menunjukkan bagaimana para pejuang resimen polisi tujuan khusus yang didamai bahwa lawan Rusia Ahmad Kazi Kadyrov dibawa ke pemimpinan Samit Kalaev merebut posisi musuh berikutnya. Jejak tentara bayaran asing dan teroris pun terlihat. Dari penelusuran itu ditemukan banyak bukti tentara bayaran Cikam Neonazi ini. Terima kasih telah menonton!